MU Bersanda, tenhak di ejek fans, Bape caci maki pemain nice, tak dipake lagi Sancho ke Barsa, kalah Pioli tolak minta maaf pada fans, tanpa Messi intermiami keok. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari Liga Inggris, pekan kelima di Molenic Stadium, merkas Wolverhampton Wanderers, Liverpool sukses comeback setelah mereka ketinggalan 1-0 terlebih dahulu oleh gol Huang Hichan. Terat sukses mengemas 3 poin lewat 3 gol masing-masing dari Gakpo, Robertson, dan gol bunuh diri Hugo Bueno. Sementara itu, comeback seru lainnya juga terjadi di Tottenham Hotspur Stadium. Pasukan Ange Postekolu sukses raih 3 poin atas Sheffield United di waktu tambahan babak kedua. Setelah ketinggalan gol dari Gustavo Hammer, gol dari Richard Leeson, dan Kuluzewski, mampu membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Spurs. Comeback juga terjadi di London Stadium, Markas West Ham. Juara bertahan Manchester City sukses comeback 1-3 atas tim tuan rumah. Setelah tertinggal lewat gol James Ward Porce, anak asuh Pep bangkit dan mencipta 3 gol. Masing-masing dari pemain barunya, Doku, Bernardo Silva, dan Erlin Haaland. Namun ada yang berbeda di Old Trafford kalau MU menjamu Brighton. Red Devils alih-alih comeback malah tersungkur 1-3 oleh Brighton. Tertinggal 3-0 terlebih dahulu oleh gol Welbeck, Gros, dan Juan Pedro. Pasukan Ten Hag baru bisa mencetak gol lewat Hannibal Bebri. Hal ini membuat sang setan harus puas duduk di peringkat 13 sementara Liga Inggris. Terbang ke Serie A, Juventus kembali mengemas 3 poin setelah di rumah sendiri mereka menghempaskan Lezio 3-1. Brice dari Vlahovic dan 1 gol dari Cesa tak mampu disamakan oleh pasukan Maurizio Sarri. Berkat kemenangan ini, sinyonya tua berada di posisi runner-up Serie A sementara. Sementara itu, di Derby della Madonia, Inter sukses cukur tetangganya AC-9-5-1. Brice dari Mkhitaryan serta gol dari Hakan Kalanoglu, Marcus Turam, dan Fratesi membuat Inter tak tergoyahkan di puncak klasemen sementara Serie A. Kemenangan besar tersebut juga menandai tak terkalahkannya Inter sampai pekan keempat Serie A. Berali ke La Liga, kejutan terjadi di Mestala, Kandang Valencia. Atletico Madrid yang pekan lalu baru mencukur Valencano 0-7, kini mereka ganti yang dicukur Valencia 3-0 berkat kekalahan tersebut. Anak asuh Diego Simeone harus terlempar di posisi ke-7 La Liga sementara. Pemandangan berbeda terjadi di markas Barcelona Estadio Louis Companys. Blaugrana sukses cukur tamunya Real Betis 5-0. Gol Barca masing-masing dicetak oleh pemain barunya Hoao Felix dan Hoao Cancelo. Tak ketinggalan juga Lewandowski, Rapina, dan Ferran Torres juga mencatatkan diri di papan skor. Dilansir gol, Ten Hag mendapat ecekan keras oleh sebagian besar fans di Old Trafford saat keputusannya menggantikan Hoilun dengan Martial di babak kedua saat timnya tertinggal dari Brighton. Padahal striker Denmark itu beberapa kali mengancam gawang lawan dan sempat dianulir golnya. Ten Hag pun membela keputusannya itu dengan mengatakan dia belum siap untuk bermain secara keseluruhan. Kami memiliki banyak pertandingan untuk dibainkan dalam waktu singkat, jadi kami harus membangun kebugarannya. Dilansir The Sun, David Beckham telah mengirimkan pesan teks dukungan kepada Harry Maguire setelah Beck Inggris itu mengalami masa yang sulit setelah gol bunuh dirinya ke gawang Skotlandia. Isi teks tersebut intinya Beckham tahu caranya bagaimana rasanya keluar dari cemohan publik. Beckham menyuruh Harry untuk tetap tenang dan berharap Maguire bisa melakukan hal yang sama seperti dirinya. Dilansir Sport, Sancho yang kata Ten Hag tak mau dipakai lagi di Squad MU, dikabarkan sedang dipantau untuk diambil Barcelona di bursa transfer Januari 2024 mendatang dengan cara pinjaman. Sancho yang sedang diasingkan dari Squad MU ini menurut beberapa sumber sudah lelah dengan perjalanan yang buruk selama di Old Trafford ini. Ia juga nampaknya sudah mencapai level muak terhadap Ten Hag. Ada yang unik di Laga Spurs kontra Sheffield di pekan kelima Liga Inggris. Bukan soal comeback-nya Spurs, melainkan rekor banjir kartu kuning di Laga tersebut. Rekor tersebut menurut gol menjadi rekor tersendiri di Liga Inggris. Pasalnya ada 12 kartu kuning dan 1 kartu merah yang keluar dari Sakwasit dalam satu Laga. Keunikan lain juga terjadi di La Liga. Dilansir gol 17 pemain Las Palmas tertinggal di bandara saat mereka hendak menuju Sevilla untuk melasungkan pertandingan La Liga pekan kelima. Penyebab mereka ketinggalan pesawat karena mereka keasikan ngopi di bandara. Akibatnya tim manajemen Las Palmas langsung mencari cara lain untuk segera mengangkut 17 pemainnya tersebut. Untuk bisa tepat waktu tiba di Sevilla. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menceritakan bahwa Vinicius Junior menangis selama 3 hingga 4 jam setelah mengetahui bahwa dirinya tidak masuk dalam nominasi pemain terbaik FIFA The Best. Tapi tampaknya hal itu hanya merupakan sebuah sindiran dari Ancelotti kepada FIFA yang tak memasukkan nama pemain andalanya tersebut. Ancelotti hanya berkelakar soal Vinicius yang menangis di press conference jelang lagam lawan Sociedad di La Liga. Dilansir Football Espanal, Luka Modric dikabarkan frustasi dan marah pada Ancelotti. Pasalnya kini Ancelotti lebih sering memainkan pemain mudanya ketimbang dirinya. Padahal menurut pengakuan Modric, ia telah diberitahu bahwa ia tidak akan dirugikan di menit bermainnya musim ini. Namun kenyataannya kini berbeda. Dilansir Football Italia, pemandangan keren terjadi sebelum laga derby della Madonia yakni koreo luar biasa yang ditampilkan oleh kedua fans. Koreo para fans AC Milan mengajak Inter dengan gambar Circus Internasionali. Hal itu ditunjukkan untuk Inter yang kalah di Final League Champions dan tak bisa meraih skudeto. Sedangkan koreo fans Inter menggambarkan AC Milan yang hanya sebagai seekor tikus got yang lahir dari selokan. Ketika pelatih Milan Pioli ditanya oleh seorang reporter apakah ia merasa sudah waktunya untuk meminta maaf kepada para penggemar, ia malah marah. Pioli berkata, saya tidak setuju dengan gagasan meminta maaf kepada para fans. Apakah menurut Anda kami seganja kalah 5-1 dari Inter? Kami tontok kecewa, sama seperti fans. Anda hanya boleh meminta maaf jika Anda melakukan kesalahan dengan sengaja. Apa kejadian yang ketinggalan dari laga PSG kontra Nice? Di sela-sela kekalahan PSG 2-3 tersebut, bintang mereka, Kylian Mbappé terlihat memaki-maki pemain Nice yang mencetak praise yakni Terem Mofi. Usut punya usut cacaan Mbappé tersebut disebabkan oleh Mofi yang kelewat sumberingah melakukan selebrasi gol dengan cara melepas baju. Hal itulah yang membuat si bocel Mbappé iri dan marah. Messi mengunjungi restoran pizza di dekat rumahnya, Bansiru Miami. Ia kemudian sempat memposting gambar pizza yang dibelinya. Namun para pegawai berasa ngeri dengan tampilan pizzanya tersebut. Kolom komentarnya pun berisi kecaman pada pizza yang dianggap tak sehat itu. Para fans Messi bahkan banyak yang mengatakan bahwa pizza di restoran itu adalah pizza terburuk yang pernah ada. Inter Miami mengistirahatkan Lionel Messi kalah melawan Atalanta United di lanjutan MLS. Hasilnya Inter Miami menderita kekalahan pertamanya sejak Lapulga bergabung dengan tim. Kekalahan telak 5-2 atas Atalanta United tersebut juga semakin menyulitkan kans Inter Miami untuk lolos ke babak playoff MLS. Kejutan dibawa oleh pemain Newcastle United, Sandro Tonali yang segera comeback ke markas AC Milan dalam laga Liga Champions pekan depan. Tonali kabarnya akan diturunkan oleh pelatih Newcastle United, Eddie Hong, sebagai gelendang bertahan setelah sebelumnya dilaporkan mengalami cedera. Sementara itu, gelendang andalan Newcastle Bruno Guimaraes akan digeser menjadi pemain nomor 8. Kondisi ini membuat Tonali leluasa mengatur permainan tim dari tengah dan kemudian mengirim umpan ke lini depan. Jose Mourinho menginginkan Francesco Totti kembali ke AS Roma. Diberitakan futbol Italia, Mourinho ingin Totti menjadi juru bicara Roma, terutama saat membahas keputusan wasit yang dinilai merugikan klub. Mourinho sepanjang karirnya kerap mengkritik keputusan wasit. Hal itu membuatnya sering dapat hukuman. Terkait ajakan Mourinho, legenda Gielo Rossi itu pun memberikan responnya. Saya telah melihat cerita yang telah ditulis. Mourinho telah mengatakan sesuatu kepada saya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata Totti. Paulo Dybala angkat bicara soal keterpurukan AS Roma di awal musim 2023-2024. Dia mengakui AS Roma dalam situasi sulit saat ini. Pemain asal Argentina itu mengatakan AS Roma harus lebih baik dalam laga-laga selanjutnya pada Liga Italia. Dengan begitu, AS Roma dapat segera meraih kemenangan yang ditunggu. AS Roma pun mengusung misi dapat lebih baik ketimbang musim lalu yang berada di peringkat ke-6. Oleh karena itu, tim arahan Jose Mourinho tersebut harus cepat bermenah diri. Penyerang sayap, AZ Abdi, buka-bukaan tentang keputusannya meninggalkan Barcelona dan pindah ke Real Betis. Pemain internasional Meroko ini mengakui bahwa Barcelona menginginkannya untuk tetap bertahan. Namun, ia merasa harus pergi setelah gagal menjadi starter di tiga pertandingan pertama musim ini. Ia menegaskan dirinya hanya ingin bermain. Gareth Bale pernah muncul di video game sepak bola dan kini muncul di video game golf. Kemarin, dikonfirmasi bahwa Bale muncul jadi salah satu karakter yang bisa dimainkan dalam game golf, PGA Tour 2K23. Bale memang dikenal sebagai pesepak bola yang suka menekuni olahraga golf, bahkan pernah dikritik karena itu. Selama memilang Real Madrid, Bale sering kedapatan memilih menekuni golf, misalnya ketika dia sedang cedera. Sikap Bale ini bahkan merusak hubungannya dengan fans Los Blancos. Legendal Liverpool, Graeme Sones memberikan pujian setinggi langit kepada bintang Real Madrid, Jude Bellingham. Sones mengatakan, bintang Real Madrid asal Inggris tersebut memiliki banyak atribut seperti yang dimiliki gelandang legendaris Zinedine Zidane. Menurutnya, Bellingham punya teknik dan fisik seperti Zidane. Dengan dua atribut di atas, Sones percaya Bellingham bisa menjadi salah satu pemain terhebat. Keeper cadangan Newcastle United yang sempat viral karena blundernya di final Liga Champions 2018, Loris Carrius membuka peluang untuk angkat kaki ke Liga Italia dan AC Milan bisa jadi salah satu destinasi-nya. Hal ini mengingat kekasihnya yakni Diletta Leota sudah membuatnya familiar dengan kota mode di Italia. Berada di Milan, jelas akan membawa Carrius lebih dekat dengan keluarga kecilnya, sembari bermain untuk klub yang sudah dikenalnya sejak lama. Hanya saja, ia tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan pindah hanya karena keluarganya ada di sana. Performa Lamine Yamal bersama Barcelona sukses membuat banyak pihak terkejut, tak terkecuali Manchester City yang kabarnya akan melakukan semua cara demi mendapatkan Wonder Kids Spanyol itu. Mereka kabarnya tengah memantau Yamal untuk dijadikan sebagai calon pemain baru mereka di musim depan. Walau tak menyebut secara spesifik, tapi tangan kanan Presiden Barcelona Juan Laporta, Eric Mansip, menyebut bahwa ada sejumlah tim yang sudah menaruh perhatian pada Yamal. Spanyol ikut ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Wonder Kid Barcelona Lamine Yamal berpotensi masuk dalam squad karena dia adalah top skor di Piala Eropa U17. Bersama Paris Pernah, Robert Ramsak, dan Mark Guiyo. Lamine Yamal saat ini namanya sedang naik daun. Dia tampil mengesankan bersama tim senior Barcelona pada musim ini. Pemain kelahiran 13 Juli 2007 itu juga sudah membuat debut di tim nas senior. Yamal menyumbang satu gol saat Spanyol mengalahkan Georgia 71. Pelatih tim nas Indonesia Shin Taeyong punya permintaan khusus pada ketua PSSI Eric Thalhir. Shin Taeyong ingin squad Garuda mendapatkan lawan uji coba yang kuat seperti Argentina. Ketika PSSI mengumumkan bahwa Argentina akan jadi lawan tim nas Indonesia, STY mengaku kaget. Sebab, dia melihat Indonesia belum pernah mendapatkan lawan setangguh Argentina pada masa-masa sebelumnya. Cochin pun berharap agar Argentina bukan jadi lawan kuat terakhir untuk Ricky Kambuaya dan Colega. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.